Kampus Dokes Polri Irjen Asep Hendradiana ini menyampaikan saat ini korban masih menjadi pemeriksaan kesehatan dan juga visum. Secara keseluruhan kondisi korban baik dan bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan. Saya sampaikan bahwa korban telah diantar oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Utara pasca pencurikan ke IGD Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pus Dokes Polri pada pukul 00.13 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Ada identifikasi atas nama M usia 6 tahun disampaikan merupakan korban pencurikan. Pada saat masuk IGD, ananda M ini tampak lemah tapi secara umum perlu ditanya kooperatif dan pada saat diperiksa di IGD pasien menyatakan memang sempat disampaikan ada sempat ada perlakuan seperti dipukul yang disampaikan tadi oleh penyidik tapi secara umum telah dilakukan pemeriksaan baiknya oleh dokter spesialis anak rumah sakit Bayangkara, juga oleh dokter psikiatri forensik dan juga pendalaman dan pendampingan dari psikologi forensik. Dan sampai sekarang tetap pemeriksaan visium et revertum masih tetap kita kerjakan. Hasil untuk pastinya mungkin akan disampaikan setelah proses-proses yang memang perlu kita lengkapi dan kita pastikan pemeriksaannya. Dan alhamdulillah secara umum pada saat ini, ananda M ini dalam kondisi sehat juga secara umum kooperatif dan juga bisa berinteraksi baik itu dengan keluarganya bisa juga interaksi dengan dokter maupun perawat yang merawatnya. Mungkin secara keseluruhan, secara detail nanti saya sampaikan oleh karena kami juga punya tim dokter yang nanganin dan ini juga akan terus kita dalami sehingga kita akan tahu hal apa saja sebetulnya. Dan ini mungkin karena untuk mengungkap pada kondisi anaknya perlu waktu dan perlu pendekatan. Mungkin demikian jalan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi masih periksa penculik anak di Jakarta Pusat. Kami sengaja menyamarkan identitas korban untuk menghindari trauma korban. Selama 26 hari korban diculik pemulung yang juga ada sidivis di kawasan Gunung Sari, Jakarta Pusat. Dia ditemukan Senin malam di kawasan Cipadu, Tangerang Selatan dalam keadaan sehat. Di dalam gerobak milik pelaku. Polisi masih dalami motif pelaku melakukan penculikan. Pelaku dijerat dengan pasal penculikan anak dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari terduga pelaku, menurut keterangan orang tua, keseharian pelaku, terduga pelaku atas nama Yudi. Namun di kalangan pengumpul barang bekas dikenal dengan nama Herman. Nah dari dua nama ini terus kami lakukan penyisiran, mendapatkan informasi dan kami kembali mendapatkan potongan ataupun rekaman CCTV di jalan industri di mana memperlihatkan ada orang dengan ciri-ciri yang mirip dan juga menggunakan gerobak yang mirip dengan apa yang digambarkan. Dari sana dengan teknologi yang dimiliki, kita coba melakukan zoom dan mendapatkan gambar yang cukup bagus sehingga dari gak awal inilah kita coba untuk mencari tahu siapa semuanya diintas dari yang bersangkutan. Sambil terus mendalami, kami datangi kelompok-kelompok pengumpul barang bekas. Selanjutnya kami juga mendapatkan informasi bahwa orang yang mirip pernah diamankan di RW 5 Pademangan terkait dengan dugaan kasus penggelapan motor. Kami datangi lokasi tersebut dan kami juga mendapatkan dokumentasi. Nah dari sanalah kami mendapatkan identitas yang bersangkutan atas nama Iwan Sumarno dengan alamat Kampung Rorotan. Selanjutnya kami dalami keluarga, terduga pelapor, di mana di sana juga kami mendapatkan nama baru, di mana terduga telapor dikenal di lingkungan tempat tinggalnya dengan nama Jeki. Nah disinilah dari tiga nama dan juga empat nama dengan identitas yang kami dapatkan, kita persempit pencarian termasuk juga kita tetapkan berdasarkan keterangan dari para saksi dan juga kedua orang tua dengan memperlihatkan foto meyakini bahwa Iwan Sumarno adalah orang yang memang membawa korban M. Dari sana kita terbitkan surat DPO dan pertanggal 30 Desember 2022 dan Alhamdulillah semalam tepatnya kurang lebih sekitar pukul 21.30, tim mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di sekitar wilayah Tanggerang. Tim yang sudah ada di wilayah Tanggerang sebelumnya mengamankan terduga pelaku yang memang pada saat ditemukan tidak terlihat korban, namun begitu kita dekati, kita amankan, ternyata korban M ada di dalam gerobak. Untuk selanjutnya, terduga pelaku kami bawa ke Mako Pores, Jakarta Pusat dan korban kami bawa ke rumah sakit keramat jati untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan baik psikis maupun fisik. Satu jam sudah, Saudara Indonesia Update hadir menemani Anda hari ini. Saya Muhammad Syariza, waktunya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.